Ngomong ini, menutupin artinya gini Gimana sama keuangan? Aman Padahal ditage supplier, diiniin supplier Sampai nangis, tapi gak pernah dia ngomong kesayang Kenapa? Biar suami fokus cari order Jadi ini yang pentingnya pada saat bisnis itu Hubungan suami istri ini penting, saling menguatkan Demikian juga pada saat tadi itu masalah genting tadi, 5 juta tadi Itu juga saling menguatkan, gimana nih ma? Yaudah kita sedekahkan, yaudah keputusan bareng-bareng Kalau terjadi apa-apa ya kita bersama Akhirnya lah kita sedekahkan Dan Alhamdulillah gak nyampe 3 hari Allah kasih kita ini uang masuk yang akhirnya kita bisa menggaji karyawannya Oke, jadi buat teman-teman yang mau memulai bisnis Tolong pertama luruskan niat dulu Karena apa? Pada saat kita punya niat yang salah Saat itulah nanti ke depannya akan seperti kayak kita mau ke mana sih? Mau ke Monas atau kita mau ke Surabaya Kalau ke Monas arahnya kan udah jelas ke barat Ke Surabaya arahnya kan ke timur istilahnya kalau dari Bekasi Jadi nomor satu, kita bisnis itu mau apa sih? Mau cuma kaya atau mau cuma sekedar sukses? Atau kita mau membantu orang menciptakan lapangan kerja Makanya tolong luruskan niat Semakin banyak kita melibatkan orang Jadi bisnis itu banyak orang yang gak berani melibatkan orang Mereka hanya sendiri, berdua sama istrinya dan sebagainya Akhirnya begitu kena tekanan Kena bukulan akhirnya golem Oleh karena itu usahakan bisnis itu banyak melibatkan orang lain Dengan luruskan niat Kedua, kita harus merubah mindset Pola pikir Salah satunya minimal merubah mental miskin menjadi mental kaya Bukan berarti mental miskin orang miskin Bukan berarti mental kaya orang kaya Tapi dengan menjadi mental kaya ini Kita siap Saya akan menjadi orang kaya Mentalnya dulu Mental apa? Mental memberi Karena banyak orang kaya yang mentalnya masih mental miskin Oleh karena itu apa? Jadi akhirnya yang terjadi adalah Tadinya kawan menjadi lawan Tadinya ini menjadi saudara menjadi musuh Karena apa? Mentalnya itu sudah mental miskin tadi Bukan menciptakan sesuatu yang menjadikan kita ini Bisa memberi kepada orang lain Yang ketiga harus berani bermimpi Bermimpi ini penting sekali Karena ini yang akan menjadikan kita semangat hidup Kita punya tujuan Kita punya mimpi nanti suatu saat kita ini Jadi dengan mimpi ini kita menjadikan gairah hidup kita ada Yang keempat itu harus berani mencoba Kalau kita selalu berteori Kita selalu ini belum punya modal Terima kasih telah menonton!